Hai mams selamat datang kembali di video series FD expert di channel gue sehat apa kabar mams semoga semuanya sehat ya ketemu lagi sama saya Uriah Hami Ari dan kali ini kita akan membahas tentang satu masalah kesehatan yang sebenarnya cukup banyak nih kasusnya pada ibu hamil yaitu diabetes gestasional atau biasa disebut diabetes kehamilan mungkin mams sudah nggak asing lagi nih dengan istilah diabetes gestasional tapi masih banyak yang belum tahu lebih spesifik tentang penyakit kehamilan ini misalnya tetap gejalanya atau dampaknya pada bayi maupun pada mams sendiri nah semuanya akan kita bahas ya mams di video kali ini tentunya bareng satu narasumber expert yang sudah hadir di sini bersama saya Halo dokter apa kabar Halo Mbak Olya baik mungkin dokter mau menyapa mams dulu Halo mams apa kabar semua saya dokter Rudi Kurniawan spesialisnya kedalam dari komunitas Sobat Diabetes ya terima kasih nih dok sudah mau hadir di sini memberikan pencerahan untuk mams kalian tentang diabetes gestasional nih mungkin sebagai pembuka aku mau nanya dulu nih dok sebenarnya apa aja sih gejala diabetes kehamilan ini oke gejala diabetes kehamilan itu pada awal justru biasanya nggak ada itu jadi mams ya biasa aja tuh kayak orang hamil tetapi pada kenyataannya kalau kita evaluasi lebih lanjut ada tuh gejala klasik seperti sering haus sering lapas sering kencing atau seperti kita ketahui dengan poligipsi polifagema poliuri jadi mungkin gejala awalnya belum kelihatan ya dok kalau sudah berkembang baru kelihatan betul lalu diagnosis diabetes kehamilan ini seperti apa dok jadi memastikan diagnosis diabetes kehamilan adalah dengan pengecekan gula darah secara prinsip sama dengan diabetes tipe 1 tipe 2 maupun diabetes tipe lain yang membedakan adalah teknis pelaksanaannya jadi kalau misalkan diabetes pada kehamilan biasanya kita sebut dengan tes toleransi gluposa oral jadi mams itu nanti akan diberikan minuman berupa larutan gula sejumlah tertentu biasanya 75 gram nanti dokternya akan mengevaluasi di jam pertama jam kedua baru akan ditentukan apakah mams ini mengalami diabetes kehamilan atau sebenarnya dia udah diabetes sebelumnya yang kebetulan hamil saat itu oke jadi sudah bisa tahu ya dok sebenarnya ini diabetes kehamilan atau diabetes tipe 2 ya lalu dok siapa aja sih ibu hamil yang berisiko terkena diabetes nasional nah ibu hamil yang berisiko terkena diabetes nasional adalah ibu hamil yang punya riwayat obesitas kegembukan kemudian punya keluarga dengan diabetes diabetes jadi first degree relatif entah itu mungkin ayah ibunya atau mungkin kakak adiknya dan juga ibu hamil yang punya kondisi metabolik sindrom atau sindrom metabolik seperti darah tinggi kolesterol itu juga bisa meningkatkan resiko ibu hamil mengalami diabetes kegemasi nasional oke jadi genetik juga ada ya penanya betul genetik bisa berperan apalagi kalau misalkan di kehamilan sebelumnya pernah mengalami diabetes kegemasi nasional atau kehamilan sebelumnya punya riwayat bayi yang besar itu juga meningkatkan resiko diabetes kegemasi nasional oke berarti selain genetik juga tadi gaya hidup ya dok ya selama kehamilan juga bisa betul gaya hidup akan berpengaruh juga lalu dok apa aja sih sebenarnya bahaya diabetes kehamilan ini dan yang paling sering tanyain mams nih apakah bisa nular nih ke anaknya oke mams jadi bahaya diabetes kegemasi nasional ini ada jangka pendek dan jangka panjang kalau jangka pendek ini artinya selama hamil itu resiko terjadinya eklamsi atau preeklamsi akan meningkat dan ini akan menjadi penyulit persalinan selain itu di kondisi jangka pendek bisa berupa bayinya jadi besar kemudian kalau bayi besar kan terutamanya susah ya untuk mengeluarkan resiko normal bisa meningkatkan resiko seperti distosia bahu dan akhirnya harus operasi resar juga nah untuk jangka panjang itu resiko kedepannya bisa mengalami diabetes beneran tuh akhirnya diabetes tipe 2 yang awalnya harusnya cukup diabetes distasional akhirnya berlangsung jadi diabetes tipe 2 oke jadi bahayanya cukup banyak juga ya dok untuk untuk anak sendiri gimana dok nah anak sendiri ini resiko kedepannya dia bisa meningkatkan kondisi diabetes tipe 2 resiko kedepannya oke jadi kalau mams mengalami diabetes distasional berarti anaknya juga beresiko nanti di kemudian hari terkena diabetes melitus berarti ya dok ya ya betul anak akan beresiko belum tentu diturunkan ya tetapi yang diturunkan adalah faktor resikonya nah tadi kan dok sudah menjelaskan bahaya-bahayanya nih nah terus kalau bisa mams sudah terlanjong ya terkena diabetes distasional gimana cara menangannya nih supaya resikonya tersebut bisa dikurangi dok oke buat para mams untuk menatalaksana diabetes distasional satu tentu harus kontrol gula darah kontrol gula darah ini seperti apa makannya harus bagus jadi nutrisi harus terpenuhi ya tidak boleh tinggi gula tinggi garam maupun tinggi lemak yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik sesuai dengan rekomendasi jadi para mams harus evaluasi dulu nih ke dokter kira-kira aktivitas fisik atau olahraga apa yang cocok nih buat mams sesuai dengan umur kehamilan atau risiko yang ada pada ibu hamil tersebut yang ketiga adalah minum obat sesuai dengan anjuran dokter dan yang keempat adalah pemantuan gula darah jadi setelah mams ini melakukan evaluasi nutrisi aktivitas fisik maupun obat-obatan jangan lupa untuk kontrol gula darahnya oke jadi sebenarnya milip-milip sama diabetes melitus ya dok secara mengontrolnya jadi kurangi makanan manis ya terus habis itu aktivitas fisiknya juga mesti ditingkatkan betul sekali nah mungkin selanjutnya ini jadi pertanyaan terakhir nih untuk video kali ini dok sebenarnya ini pertanyaan yang cukup banyak juga ditanyai sama mams kalau mams sudah terkena diabetes distasional nih apakah diabetesnya ini akan menetap nih sampai mams setelah melahirkan dok oke pertanyaan bagus nih jadi kalau diabetes distasional itu para mams harusnya nggak perlu khawatir karena bisa reversible bisa kembali kita akan evaluasi dalam waktu 6 minggu sampai 6 bulan dok biasanya untuk evaluasi apakanya akan menetap ke kondisi diabetes tipe 2 atau enggak gitu oleh karena itu selama periode itu para mams harus tetap menjaga pola hidung supaya tetap sehat jangan sampai akhirnya kebablasan menjadi diabetes seterusnya wah lengkap banget ya mams penjelasan dari dokter Udi terima kasih lagi nih untuk dokter sudah mau menjelaskan cara lengkap nih tentang diabetes gestasional kepada mams oke sama-sama Mbak Uliya semoga para mams juga dapat informasi yang baik ya dari kita semoga bermanfaat ya mams terima kasih juga nih untuk mams yang sudah menonton videonya sampai selesai kalau mams punya pengalaman seputar diabetes gestasional atau diabetes kehamilan langsung aja tulis di kolom komentar ya sampai jumpa